Halo guys, apa kabar? Di video kali ini saya mau memperlihatkan ketika saya menyelesaikan Desert Golem, terus Centaurus, dan juga Cast Dome yang di Very Hard. Dan di sini saya menggunakan, seperti biasa ya, Rachel sebagai main DPS, dan untuk Desert Golem ini sendiri, saya hanya menggunakan si Karin sebagai tank ya. Dan saya juga menggunakan si Henry, karena dia bisa Paralyze, jadi untuk Paralyze Resistance, dan juga Serena untuk menambahkan Damage, dan juga sebagai off-kill. Dan juga untuk mengurangi cooldown suuruh party ya. Dan kalau kita melihat yang musuh tipe Golem-Golem kayak gini, dia kan bisa muter-muter ya. Jadi sebagai jaga-jaga, kita pepetin aja semua rangenya ya, di dekat bossnya, agar tidak tersedot ke depan mukanya si boss. Dan biarin aja si Karin yang ada di depan ya. Dan tentu saja wave impact harus dihindarin, dan yang muter-muter itu gak bisa dihindarin ya, dan juga aktifasinya sangat cepat. Jadi itu memang damage-nya harus ditelan mentah-mentah. Jadi kita harus ngebel karakter kita sampai bisa mengabsorb damage-nya. Dan kalau sudah mengertiin poin-poin ini, ini sih gampang banget ya, udah kayak si Gelu sih sebetulnya ya. Cuma Gelu kan freeze, tapi ini paralysis doang. Dan ini kan hitungannya sebagai mini-boss, jadi tidak ada berserp timer. Jadi makanya kita bisa santai dan fokus kepada survivability. Jadi gak usah terburu-buru dan semua dihindarin. Oke, jadi kalau sudah mendapatkan PW, posisi UNA, udah tinggal ditungguin aja ini. Kalau udah kayak gini mah, udah cuma gini-gini doang sih. Sampai kita kalahin dia ya. Dan untuk Centaurus, ada para resist juga. Jadi bawah si Henry dan kita habisin dulu edge-nya ya. Sambil menghindarin boss punya attack ya. Dan setelah kita menghabisin edge-nya, baru kita ke boss-nya. Dan ini sih gak susah sih. Sangat mudah sih menurut saya ya. Mungkin lebih mudah daripada golem lho. Yang penting kita hindarin ini thunder call. Terus habis itu kita posisiin ya. biar raid-nya ngebelakangin si boss. Dan kita selalu posisi away dari raid ya. Jadi pas dia nyeruduk, jangan sampai nyeruduk ke arah raid. Begitu aja gitu. Dan kalau ini dua udah diperhatikan sih, udah gak ada apa-apanya sih. Sebetulnya sih. Justru ini menurut saya lebih susah ya daripada golem ya. Karena golem minimal tuh kita punya support dan juga DPS ya. HP-nya harus cukup ya. Harus cukup. Karena kan pasti kita batal menerima damage ya. Pasti boss-nya itu muter-muter. Itu kan AOE yang sangat besar. Dan itu hampir mustahil dihindarin lah dengan efektif ya. Yang si boss. Desert golem. Dia bukannya boss sih. Dia mini boss ya itu gak nih ya. Jadi maka dari itu, itu masih perlu ditekunin gitu. Jadi harus di-build-nya lebih merata. Jadi kalau tank terlalu kuat pun juga percuma. Karena sekali boss-nya muter-muter, yang tersisa cuma tank doang. Support dan DPS mati. Karena darahnya gak cukup untuk ngetank AOE damage-nya si boss. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ini, boss ini, gak ada berserk timer. Dan juga serangannya dia tuh ada thundercall, ada wildrush. Itu sangat mudah dihindarin ya. Dan juga paling basic attack-nya cuma satu kali gitu. Sesekali-sekali, sesekali-sekali. Jadi disini kalau misalnya tank-nya udah kuat sih, udah cukup sih sebetulnya sih. Sangat straightforward dan sangat mudah lah. Terima kasih telah menonton! Oke, dan ketika sentaulus-nya mati ya. Masih belum selesai ya. Jadi tetap harus berhati-hati ya. Karena itu yang elite itu sakitnya bukan main ya. Jadi ya kita kiting aja seperti ini. Hehehehehehe. Terima kasih telah menonton! 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 bahkan karakter yang lebih gede lah damagenya seperti Neo gitu ya. Jadi sini kita habiskan dulu ya, edge nya dan setelah dia keluar seharusnya sih udah bisa mati. Udah bisa mati belum ya? Oke, kelar juga ya. Ya kira-kira seperti ini. Saya harap video ini membantu kalian. Thank you yang nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.